Intro Suatu ketika ada Ayah, Kiai MWC lah Berangkat sholat jumat Pakai gamis baru pulang dari haji itu Pakai sorban, gamisnya putih Di tengah jalan digigit anjing Wah, anjingnya dipukul oleh Kiai itu Anjing kesakitan lapor pada Tuhan Ya Allah Saya sakit Kenapa? Dipukul oleh Pak haji yang berangkat ke sholat jumat itu Malekat, stop Nanti dulu itu, Kiai itu Di stop oleh malekat Tanya, kenapa kamu pukul anjing? Ya dia gigit gamis saya kotor, koyak jadinya Kemudian anjing tanyain Kenapa kamu gigit Kiai itu? Jawabnya anjing Saya pikir kalau orang pakai gamis, sorban, bawa tasbeh Apalagi jidatnya hitam, jenggoca panjang Saya kira orang itu gak punya hawa nafsu Eh, ternyata marah juga itu loh Jadi gak ada bedanya dengan pakai jin yang pakai kawan Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh Antem itu, itu hurafat Hurafat itu kebohongan, kedustaan Kita gak bisa terima kalau orang meremehkan agama ini Kalau kita lihat sekarang ini agama ini diremehkan oleh orang Orang berbuat syirik, berbuat bid'ah Ngomong tentang agama seenaknya Umat Islam diam Kenapa? Hilang cemburu Orang apa? Memainkan agama ini Ya Ayat Quran dibuat main oleh mereka Hadith dibuat main oleh mereka Mereka mengatakan agama Islam itu Agama budaya atau segala macam Ada Islam nusantara segala macam Diremehkan diam Mesti tegur Perbuatan ini perlu hanya menyimbang Dari silatul mustaqim Ini sesat dan menyesatkan Ini kufur perbuatan ini Karena Islam hanya satu Yang dibawa oleh para nabi, para rasul Dan dibawa oleh nabi Muhammad SAW Gak ada Islam yang lain Islam yang Allah turunkan di tanah Arab Juga untuk semua manusia Maka nabi disebutkan Wa ma'arsalna ka illa rahmatan Il alamin Dan kami gak utusun kau Melankan untuk seluruh manusia Rahmatan il alamin Wa ma'arsalna ka illa Kafatan linnasi basyira wa nadhira Kami gak utusun kau Muhammad melankan untuk seluruh manusia Pemberi kabar gembira dan Untuk mengancam Untuk semua manusia Gak ada Islam Arab Islam Indonesia gak ada Ini kalimat-kalimat Yang dibuat oleh Beberapa tokoh ini Menyesatkan dan kufur Gak boleh kita diam Harus terus diingatkan Karena apa? Tujuan mereka dengan adanya Islam Nusantara Untuk apa? Untuk melestarikan apa? Kesyirikan Melestarikan bid'ah Melestarikan maksiat Dengan kalimat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!